Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fadli Nurimawan dan rekan saya Novita Aghita Rahman dengan DIM 24-10-10-2003 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai implementasi dari sistem Extract Transform Load pada sistem basis data data warehouse dalam sistem data warehouse presentasi ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-9 dari mata kuliah data warehouse jadi yang pertama dalam tugas data warehouse ini kami diminta untuk membuat sebuah tugas dengan latar belakang yaitu seorang investor membeli PT Northwind dan PT Pups, investor tersebut membutuhkan sebuah data warehouse untuk mengetahui kondisi kedua perusahaan sekaligus untuk membantu seorang investor dalam mengambil keputusan nah ini merupakan rumusan atau latar belakang dari dibuatnya video ini jadi dalam suatu presentasi ini nanti kami akan membagi bagian dari presentasi yang pertama mengenai sumber data dan bagaimana konsep kami membuat sistem data warehouse itu akan dijelaskan oleh rekan saya Novita kemudian terkait tools yang digunakan dan konsep usage access layer-nya IRD-nya nanti akan saya menjelaskan kemudian terkait proses ekstrak itu akan dijelaskan oleh rekan saya dan terakhir untuk proses transform download-nya akan saya yang menjelaskan seperti itu dan kemudian langsung kita lanjut aja pada konsep bagaimana kami membuat sistem data warehouse-nya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Novita Anggita Rahman baik terima kasih sebelumnya Padri nah disini arsitektur data warehouse nah saya sebelumnya sebelum ke arsitektur saya akan menjelaskan data warehouse itu apa sih data warehouse itu adalah gudang data jadi dalam data warehouse tersebut menyimpan data-data banyak data-data yang mana dalam data warehouse itu sangat membantu sekali seseorang untuk menganalisis dan mendukung keputusan dalam membangun sebuah bisnis dan juga data warehouse ini sangat bermanfaat sekali buat bisnis intelijen nah disini berbeda dengan data lake ataupun data data lake datanya tidak terstruktur seperti kayak Facebook Instagram dan Google yang ada video dan lain-lain kalau data warehouse ini terstruktur datanya dan sangat cocok sekali untuk buat bisnis intelijen kemudian untuk data mer sendiri yaitu menyimpan data yang sangat spesifik dari data warehouse dan untuk arsitektur arsitektur data warehouse disini data warehouse disini menyimpan banyak data yang mana nanti diambil oleh seorang bisnisman untuk mengambil data tersebut untuk mendukung analisisnya dan mengambil keputusannya nah untuk konsep ITL data warehouse yaitu extract transform load nah disini yang pertama ada extract yang mana disini mengambil data masih data mentah dari sumber data atau ULTP dari data warehouse itu sendiri kita ambil yang dinamakan extract untuk meng-copy datanya kemudian yaitu transform dimana di-transform ini yaitu kita meng-copy mengolah data yang kita copy yaitu extract kita pindahkan tersebut sesuai dengan keinginan kita yaitu mengambil data-data apa saja yang kita inginkan di-transform kita atur terlebih dahulu datanya disesuaikan dan struktur kemudian jika sudah datanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan maka kita beralih ke proses load dan untuk transform sendiri ini disimpan di stanging layer untuk menyimpan data sementara dari yang kita kita ubah dan kita inginkan untuk selanjutnya kita ke proses load dimana di proses load ini yaitu memindahkan data yang kita sudah transform tadi yang sudah sesuai datanya kita masukkan di data load ini atau di UAL nantinya oke untuk struktur data warehouse sendiri dari latar belakang tersebut ada kita butuhkan yaitu data northwind dan database pubs yaitu database northwind ini sebagai sumbernya kemudian data publisher sebagai sumbernya kemudian kita ekstrak kita copy data dari database northwind ini kemudian ditransform ditaruh di stagging layer kemudian data publisher juga sama kita ekstrak kemudian taruh di stagging layer untuk menyimpan data sementara di sini kemudian setelah kita ubah dan kita inginkan datanya kita pindahkan ke proses load yaitu ditaruh di user access layer atau hasil akhirnya yaitu data warehouse kemudian yaitu data northwind yang kita butuhkan perusahaan tadi yaitu membutuhkan database northwind yaitu database northwind itu menggambarkan database milik suatu persoan wiktif yang bernama northwind kemudian perusahaan ini bergerak di bidang ekspor impor makanan kemudian dalam database ini terdapat tabel-tabel seperti supplier kemudian produk order detail kategori kemudian employee territories kemudian ada tabel employee order customer kemudian customer demo kemudian ada shipper kemudian ada region kemudian untuk data selanjutnya yang kita butuhkan yaitu database publisher seperti yang latar belakang tadi membutuhkan data publisher yang mana basis data publisher yaitu menyediakan sekumpulan informasi fiktif tentang penerbitan penulis judul dan penjualan buku yang mana di data publisher ini ada tabel diskon kemudian story kemudian sales ada tabel employee kemudian tabel publisher kemudian ada tabel title kemudian ada title author kemudian ada jobs kemudian ada tabel pub info kemudian ada tabel author kemudian dari banyaknya tabel yang kita bahas sebelumnya yaitu tabel not win dan tabel dari publisher kita membutuhkan hanya membutuhkan beberapa tabel yaitu kita tagging yaitu yang pertama dari tabel database not win kita melakukan tagging layer pada order tabel order kemudian kita melakukan tagging layer pada order detail kemudian kita melakukan tagging layer pada tabel product kemudian kita melakukan tagging layer pada tabel kategori kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir melakukan tagging layer pada customer kemudian untuk di database publisher sendiri ada tiga kita melakukan staking layar pada tabel 3 ada sales, kemudian title, kemudian ada story kemudian untuk kebutuhan RD UAL akan dijelaskan oleh Fadri Nurhimawan baik, saya akan menjelaskan terkait kebutuhan IRD dalam data virus yaitu pada bagian user access layer yang pertama disini kami diminta dalam ketentuan tugasnya adalah menggunakan 4 tabel yang pertama ada 1 tabel ada 3 kemudian ada 3 tabel dimensional tabel untuk dimensional tabel ini yang pertama ada dimensional customer, ini asalnya dari staging layar customer tentunya isinya ada kalau dari data publisher itu ada dari store name kemudian dari notewin itu ada namanya customer name kemudian disini kami diminta dimasukkan dalam dimensional customer dengan 2 kolom yang satu sebagai primary key, yang satu sebagai data yang dibutuhkan, kemudian untuk dimensional dimensional location itu kami dapat dari 2 staging layer tabel, yang pertama dari customer staging layer yang kedua ada dari store staging layer yang diambil dan ini adalah city ada kotanya nanti ada kota namanya kemudian kami disini untuk suruh gitunya kami buat sendiri gitu juga untuk yang dimensional customer tadi kemudian untuk dimensional time disini kami input datanya ini tidak dari staging layer tidak dari tabel yang ada pada staging layer melainkan insert datanya itu berasal dari barisan query atau programming nanti kita, nanti akan coba saya beritahu bagaimana kami melakukannya kemudian untuk fake sales disini permintaan sumber datanya itu ada 2 yang pertama dari dari database publisher yang pertama dari staging layer sales kemudian untuk yang di notewinnya ada staging layer tabel order dan order detail kemudian ini berrelasi one to many kepada semua dimensional tabelnya diantaranya ada disini ada beberapa foreign key yang pertama ada sell date key kemudian ada customer key kemudian ada location key kita masuk mengenai aplikasi yang akan kami gunakan yang nantinya kami gunakan dalam proses mengajakan ETL ini yang pertama ada SSIS yang ada pada Microsoft SSDT untuk SSDT yang kami gunakan ini adalah keluaran tahun 2002 stand alone ini kami download melalui platform Microsoft kemudian untuk SSISnya merupakan sebuah extension yang ada pada SSDT tersebut jadi kita harus install secara terpisah kemudian kita konekkan dengan SSDT yang kita gunakan untuk SQL servernya kami menggunakan server keluaran tahun 2019 menggunakan SQL management operation juga untuk sumber datanya ini akan dijelaskan oleh rekan saya Novita Anggita silahkan bagaimana kami memperoleh sumber data seperti publisher dan notewin nah disini kami akan menunjukkan sumber datanya yang kita ambil dari Google mungkin yang pertama kita boleh tampilkan dari database notewin terlebih dahulu nah disini kami mengambil query semua dari data notewin disini ada banyak query dari database notewin kita copy semua dan untuk implementasinya nanti kita membuat sendiri untuk data-datanya seperti stagging layarnya dan lain-lain disini kita meng-copy semua database notewin nantinya kita ubah sesuai yang kita inginkan kemudian untuk selanjutnya sumber data dari database publisher kami sama mengambil dari Google juga oke kita buka terlebih dahulu nah disini merupakan query-query dari database publisher banyak sekali ya jadi disini kami meng-copy semua query-query yang ada pada database publisher nah disini nantinya kita ubah sesuai yang kita inginkan dari banyaknya data publisher tadi tersebut kemudian yaitu untuk implementasi ekstrat transform load sebelum ke ITL kita wajib mempunyai data-data seperti data stagging layar kemudian untuk install database-nya mungkin bisa ditunjukkan oke jadi disini yaitu yang pertama disini merupakan database notewin disini jadi ada semua query-query database notewin nah disini kita membuat sendiri buat installnya nanti install database notewin-nya kemudian kita ubah sesuai yang kita inginkan kemudian untuk selanjutnya ada banyak sekali yang kita copy dari Google tadi yaitu query-query yang ada pada GitHub tadi kita copy dan ditaruh pada aplikasi SQL Server Management Lay kemudian yaitu yang selanjutnya yaitu data publisher untuk data publisher sendiri sama seperti notewin tadi kita meng-copy semua query-query dari GitHub yang kami tunjukkan sebelumnya disini kami meng-copy semua ya buat ini kemudian kita ubah sesuai yang kita inginkan untuk membuat stagging layarnya untuk selanjutnya yaitu proses ekstrak pada proses ekstrak ini yaitu dari data data flow terlebih dahulu yaitu kita meng-execute, mengambil data yang kami tunjukkan sebelumnya yaitu LED resource sebagai sumbernya yaitu database notewin kemudian untuk LEDB ini ditaruh di Fadli Master kemudian untuk kita relasikan ke tabel view kemudian untuk ini kita relasikan ke kategori kemudian untuk kolomnya kita pastikan semua tercentang ya seperti name, kategori IT, kategori name, deskripsi, dan feature kemudian kita ok kemudian kita relasikan kita ke LEDB destination-nya yaitu kita taruh di Fadli Not Queen ini kemudian kita sambungkan ke DB stagging layar kategori kemudian untuk mapping-nya untuk mapping-nya nah disini kita pastikan semuanya sama relasinya yaitu kategori ID dengan kategori ID kemudian kategori name dengan kategori name dan deskripsi, deskripsi dengan deskripsi kemudian feature dengan feature, kemudian ok nah kita lanjut ke control flow nah disini kita ada execute SQL-nya nah disini yaitu kita melakukan truncate yaitu menghapus database yang kita inginkan yaitu buat tabelnya tidak terhapus semua jadi menghapus database yang kita inginkan saja ya ok, kemudian kita relasikan ke data flow text yang kita buat tadi kemudian kita execute start nah kalau sudah tersentang semua maka yang kita setting tadi sudah berhasil kemudian disini ada sistem database yang mana sistem database tersebut tersimpan di master untuk data Nordwind-nya buat data publisher-nya tersimpan di luar nah disini langsung ke Nordwind kategori stagging layer kategori nah disini kita langsung meselek yaitu execute tadi nah disini akan muncul data yang kita sudah stagging tadi baik, untuk implementasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fadili Nurimawan, silakan baik, terima kasih untuk Novita kemudian selanjutnya kita akan masuk pada proses load proses itu adalah proses yang mengirim dari staging table staging layer table menuju kepada dimensional atau fact table jadi sebelumnya kita tadi sudah membuat sebuah database asalnya yaitu Nordwind dan publisher kemudian membuat database staging layer-nya sekarang kita memerlukan untuk membuat data warehouse untuk user access layer-nya disini kami sudah membuat script kami sendiri kami sesuaikan dengan tipe datanya lain sebagainya kemudian dengan ketentuan yang ada pada IRD kebutuhan IRD tadi yang ada pada slide yang sudah kami tampilkan sebelumnya jadi kurang lebih seperti ini baik jadi yang pertama yang perlu dilakukan ini sebenarnya tidak tidak ada urutan pastinya tapi yang pasti kita harus mengerjakan untuk dimensional table-nya terlebih dahulu supaya nanti bisa direlasikan yang pertama kita bisa untuk input ke dalam dimensional customer-nya terlebih dahulu disini kami tidak akan praktekan dengan execute dengan start karena kami sudah melakukannya disini kami cuma hanya akan menjelaskan bagaimana kami melakukannya sebelumnya dengan mungkin penjelasan yang lebih detail pertama kita masuk pada package-nya terlebih dahulu yaitu load data two-dimensional customer ini perlu diketahui dulu bahwa ini sedikit saya buka untuk PPT tugasnya ya jadi untuk dimensional customer itu ketentuannya itu berasal dari dua sumber data yang pertama adalah store name itu diambil dari staging store ini toko ya S-T-O-R-E yang ada pada publisher database publisher yang sebenarnya sudah masuk ke dalam staging layer nah untuk node-nya kita pakai yang ada pada tabel staging layer customer dengan namanya adalah company name jadi store name dan company jadi disini kami sudah buat ini sedikit cukup cukup menggunakan banyak tools yang ada pada SSIS ini jadi yang pertama kita buat dulu oleh DB-nya kita koneksikan dengan Nordwind Pub Stage ini adalah database stage yang sudah tadi dijelaskan oleh Novita kemudian kita pilih tabelnya adalah STG Store di dalam STG Store-nya ada banyak data ya jadi data-data ini nanti akan kita masukkan ke dalam dimensional data gitu itu data city-nya sebenarnya yang kita pakai nanti hanya store name-nya bukan city tapi store name-nya nanti jadi kita ambil dulu semua datanya pastikan semua ceritian-ceritian dan kita klik OK ini karena sudah kami implementasikan saya klik silang saja kemudian kita perlu data konversi pertanyaan kenapa kita memiliki data konversi yang pertama karena disini nanti kita akan masukkan dia ke dalam satu dimensional tabel permasalahannya adalah dalam tabel dim customer customer key dan customer name itu punya tipe data yang mungkin berbeda dengan tipe data yang ada pada staging layer tabel tadi sebagai contoh disini disini di metadata pada store name dia itu menggunakan tipe varchar sedangkan untuk customer name yang akan kita masukkan nantinya itu menggunakan nvarchar nvarchar dalam integration service itu data tipenya adalah dt wstl jadi ini masih belum tepat jadi kita perlu konversi tipe data untuk kolom ini untuk yang ini agar dia sesuai dengan tujuan kita atau kolom tujuan kita jadi kita perlu konversi terlebih dahulu kita select tabel kolom mana yang akan kita konversi kemudian kita akan buat nantinya akan dibuatkan kolom baru yang mana itu sudah mengkonversi dari kolom sebelumnya kita pilih tipe datanya apa kemudian untuk panjang nvarchar seberapa kita tulis disini kemudian kita klik ok seperti itu kenapa yang pada satunya ini dari customer dari nordwind dari stek customer kenapa yang disini kita tidak memerlukan data conversion karena disini kemungkinannya adalah datanya sudah benar jadi kita lihat di contact name disini sudah WSTR ini ukurannya pajangnya 30 nah WSTR nya udah benar jadinya apa ketika tipe datanya udah benar dia nanti bisa di merge atau digabungkan jadi satu jadi tidak masalah jadi disini tidak memerlukan untuk konversi data terlebih dahulu karena linknya ini tidak bermasalah nantinya kemudian setelah kedua data super datanya kita pastikan sudah sama kemudian kita sort sort ini artinya kita hanya mengambil data yang diperlukan kita ambil disini adalah store name yaitu olam baru yang tadi berhasil mengkonversi data kita keluarkan output alias store name begitu juga bagian satunya yang ada pada company name ini jadi kita select company name saja sebenarnya alasan lain kenapa kita memerlukan sort karena disini kita akan menggunakan tools yang namanya merge merge itu hanya bisa dilakukan jika dia menerima input data dari sorting data jadi kita memulakan sort untuk merge pastikan kita punya tipe data yang sama jadi disini tipe data unicode string dt wstr itu equal dengan unicode string dt wstr jadi ketika dia udah equal dia bisa dirunning nantinya tidak menimbulkan masalah setelah di merge atau digabungkan menjadi satu kolom ini menggabungannya bukan dalam artian first name dan last name jadi satu full name jadi ini digabungkan atau di insert atau di add to dalam kolomnya jadi dia menambah baris jadi tidak menambah panjang stringnya atau panjang datanya seperti itu setelah merge kita perlu data conversion lagi untuk memastikan datanya sudah sama ini kita select customer namenya jadi output dari merge kemudian output finlannya kita tulis nama baru supaya nanti tidak bingung itu namanya final customer name kemudian kita pastikan tiba datanya sama dengan yang ada pada data warehouse kemudian linknya juga harus dipastikan sama kemudian kita klik ok kemudian kita masukkan dalam proses namanya script component nah sebenarnya script component ini untuk apa script component digunakan untuk membuat suroget key atau membuat primary dibuatan yang khususnya digunakan dalam dimensional tabel jadi yang pertama dan ini sebagai tambahan ini adalah ketentuan yang ada pada tugasnya jadi ketika nanti muncul pertama disini output kolom nanti akan kosong jadi nanti kita perlu menambahkan kolom sesuai nama kolom dari ID nya yang akan kita buat disini saya buat namanya customer key pastikan tipe datanya sama unit unique string kenapa unique karena disininya adalah nchar dia itu adalah ustr string dengan panjang 5 panjangnya tidak begitu bermasalah ketika dia melebihi yang aslinya pasti akan include pasti akan pas panjang datanya jadi tidak masalah kemudian untuk menolong increment untuk ID nya ini kita menggunakan script scriptnya kita buat sendiri caranya caranya dengan sebenarnya agak loading sebentar yaitu kita mendefinisikan sebuah variable kemudian variable itu kita masukkan ke dalam baris kolom customer key kemudian kita tambahkan satu untuk mengincrementkan terus-menerus seperti ini jadi kita tidak menggunakan perulangan ini itu increment terus-menerus ini menggunakan bahasa program java kalau kita kita lihat sama kemudian jika sudah selesai oke kita klik oke artinya dia akan mengeluarkan kolom baru yang berisikan primary key kemudian kita gunakan slowly changing dimension kenapa kita menggunakan tool ini karena dalam dimensional tabel itu konsep input datanya berbeda dengan yang ada pada staging layer tabel staging layer tabel itu meng-reward atau mengganti semua datanya dengan data yang baru artinya apa data yang awal itu dihapus kemudian ditambahkan data baru dalam ukuran batch besar nah berbeda dengan data yang user atau dimensional tabel konsepnya adalah dengan menambahkan data ke dalam jadi kita perlu slowly changing dimension konfigurasinya seperti ini ini kita pilih terlebih dahulu untuk koneksinya apa dikirim ke dalam tabel yang mana kemudian kita masukkan customer namenya nah nanti ketika customer name dan lain sebagainya tidak match atau tipe data yang tidak sama disini akan muncul error tapi disini karena sudah kami sesuaikan jadi lancar saja seperti itu kemudian pastikan ada business key business key untuk menunjukkan suruh git key yang mana jadi kita next kemudian kita pilih ini nanti next changing attribute nanti dia akan menambah data terus menerus kemudian next ini tidak perlu checklist ini ikuti saja kemudian kita klik finish setelah itu nanti akan muncul ini dan tinggal kita start saja kemudian nanti dia akan menjalankan jika prosedurnya sama dengan apa yang kami sampaikan tabel datanya yang akan muncul seperti ini yang ada pada dimensional customer jadi seperti ini ini memakan data-data yang sudah di combine di antara dimensional yang ada pada store dan juga company name store name dan company name itu untuk dimensional customer nah untuk dimensional location kurang lebih sama konsepnya jadi sebentar ini bisa saya bersihkan terlebih dulu jadi untuk dimensional location itu kurang lebih juga sama asal datanya itu dari staging store jadi staging store itu ada kolom namanya city di sini jadi kita gunakan kotanya ini untuk kita masukkan dalam location begitu juga dengan yang ada pada customer di customer ini juga memiliki kolom city yang nanti kita gunakan dalam ini dalam input data ke location dimensional table terus kita perlu konversi lagi di sini ada yang data yang berbeda ternyata dari staging layer customer ini kolom city ternyata tipe datanya beda kita transform dulu kemudian kita short datanya kita merge kita transform kita pastikan tipe datanya sama dua-duanya kemudian kita script untuk membuat tipe data yang baru membuat kolom untuk menampilkan ID yang baru di sini ini sama kurang lebih tapi di sini tipe datanya beda kita pakai dt underscore 14 ini representasi dari integer jadi kita di location itu dia nanti pakai integer di location di sini dia pakai integer untuk customer key jadi di sini sudah sama atau equal scriptnya kurang lebih sama dengan script transform yang ada pada dimensional customer sebelumnya seperti itu kemudian kita masukkan knowledge changing dimension untuk increment menambah data terus menerau tidak mengganti tidak mengganti data ya seperti itu setelah itu setelah itu nanti kita run dan hasilnya adalah dimensional location seperti ini ini adalah hasil akhir data ini merupakan kombinasi dari staging store yang ada pada pubs dalam kolom city kemudian dan juga untuk kolom city yang ada pada staging customer setelah itu kita masuk pada mengisi dimensional tabel untuk ini ya time ya untuk time sendiri kita tidak menggunakan SSDT tidak menggunakan SIS tool tapi kita menggunakan baris programming yang pertama yang perlu kita buat adalah membuat AI nya terlebih dahulu atau yang kita sebut dengan prosedurnya jadi prosedur ini dia akan membuat data dan pastikan datanya itu sesuai dengan data yang akan kita inputkan nantinya dalam datteme tabel Nordwind dan store dalam Nordwind dan publisher maksud saya datteme itu dimulai dari tahun 1995 jadi bisa dipastikan bahwa kita menginputkannya 1995 jadi ketika nanti mencoba mencari data yang sama nanti bisa match seperti itu jadi kita jaraknya agak kita jauhkan seperti itu supaya nanti bisa datanya diambil direlasikan menggunakan lookup nantinya ini kita ctrl A kita execute nanti dia akan membuat prosedur nah untuk menginputkan datanya kita nanti bisa menggunakan execute generate dim time ini kita buat kita execute nanti dia otomatis akan menambahkan data ke dalam dimensional time seperti itu jadi nanti insinya seperti ini ini mulai dari tahun 1995 sesuai yang kita inginkan seperti itu nanti dia otomatis akan masuk dalam dimensional time nah selanjutnya kita akan masuk dalam load data ke dalam fact sales fact table nya nah ini prosesnya cukup banyak nah untuk sumber datanya kita menggunakan dua sumber datanya pertama dari staging layer order dan juga staging order detail nah ini kita ambil dulu datanya dari store dari order maaf dari order kemudian kita select semua datanya karena sesuai kemudian kita get price dan quantity nya disini kita pastikan konfigurasinya seperti ini koneksinya seperti ini kita menggunakan pubstuit pubstage sebagai sumber datanya kita koneksikan ini menggunakan lookup jadi tipe data yang sama itu kita relasikan primary key for ring key konsepnya seperti itu kemudian kita select data mana yang kita perlukan dalam order detail disini ada dua data yaitu unit price dan quantity yang nantinya kita masukkan dalam total amount dan quantity sold nantinya ini kita masukkan ke dalam lookup jadi nanti kolomnya akan tambah dua kemudian kita dapatkan juga untuk company name supaya nanti bisa didesikan dengan customer key ini menggunakan sumber data dari customer pubstage seperti itu kemudian kita konversi data data mana saja yang perlu dikonversi yaitu ada data city itu kita ubah ke varchar data company name kita ubah ke mvarchar quantity kita ubah ke forbed integer unit price diubah ke currency atau money order date diubah ke data date dari awalnya date time dari date time kita ubah ke date setelah itu kita sorting data yang perlu digunakan kemudian disini kita relasikan dengan data yang ada pada dimensional table jadi customer key kita relasikan mappingnya adalah date order date ketika tiba data sesama bisa direlasikan kemudian dengan relasi itu kita ambil customer keynya kita masukkan ke dalam kolomnya jadi kita nambah kolom baru tapi disini tidak menambah kita replace kita menggantikan company name supaya chat yang disimpan yang dibawa dalam operasi itu tidak terlalu banyak kita oke kemudian kita lakukan hal yang sama untuk get location key kita pakai partial chat supaya chat yang dibawa tidak terlalu banyak kita sumber asalnya kita relasikan dengan dim location kita matchkan dengan city name nya kemudian kita dapatkan city key nya begitu juga dengan get time key disini kita buat kita relasikan dengan dim time kemudian kita relasikan dengan date key dan date nya karena ini sudah sama jadi kurang lebih seperti ini nanti dia nanti kita akan konversi lagi data-data yang baru kita dapatkan disini adalah customer key nya ada kesalahan ya jadi kita perlu konversi dulu kita mungkin ini panjang datanya dulu masih 4 dan kita rubah jadi 2 kemudian kita sort data-data mana aja yang perlu kita rubah disini ada yang perlu kita sort atau kita ambil sisanya kita tidak pakai seperti itu ini ada quantity sort total amount location key cell date key dan data conversion customer key ini karena ada data yang sama disini jadi ada sumber data awalnya customer key nanti kita sudah selesai kita oke kemudian kita kirim ke OLEDB disini kita pakai batch banyak tidak pakai slowly change dimension ini kita simpan dimana yaitu kita simpan di fake cell mapping nya seperti ini pastikan relasinya sudah benar jadi location key customer key ke customer key cell date key total amount dan quantity sold ke quantity sold kalau sudah kita oke dan kemudian kita run nanti ketika berhasil dan seharusnya kalau mengikuti prosedur kami harusnya berhasil nanti tampilannya akan seperti ini permasalahan sebelumnya yang sangat menggabung kami adalah ketika cell date key ini tidak melakukan match yang sama dengan dimen time karena tadi karena diawalkan ketika kami memasukkan prosedur timenya itu waktu pada tahun 1995 itu belum ada atau belum ada datanya jadi ketika mencoba mematch itu tidak ada jadi data yang masuk dalam fake cell itu nil jadi kosong tidak menulis data apapun jadi itu yang mungkin detail detail kecil itu sebenarnya yang cukup menyulitkan dalam pembuatan database seperti ini tapi kurang lebih ini disini kami menggunakan tools yang banyak dari SSIS jadi kami tidak menggunakan seperti membuat view baru dan sebagainya dan ada satu permasalahan yang kami temukan dalam implementasi yaitu dalam pengerjaan chat jadi ada satu kondisi di mana chatnya terlalu banyak jadi operasinya itu bisa berjalan karena mungkin chatnya yang terlalu banyak dan memberatkan sistem seperti itu jadi mungkin sekian yang bisa kami presentasikan tadi kami sudah coba execute atau coba kami select dan tampilkan semua data yang ada pada dimensional tabel yang ada pada database data warehouse atau user access layer semuanya sudah ter input dan prosesnya sudah berjalan dengan baik nanti kalau misal ada keperluan nanti bisa kami cantumkan untuk tools dan sumber datanya pada kolom deskripsi dalam video youtube ini terima kasih sekian dari saya Pak Dino Nawan dan rekan saya Novita Anggita Rahman baik terima kasih atas waktu dan perhatiannya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati